Lihatlah keindahan, awan mencelah langin biru Lihatlah keindahan, kampung halaman gunung gana Di celah lumpur yang kulengkang, bersama peluh yang mengelir Kulerai padi untuk kita, kiranya pedi hati ria Hai sayang-sayang Oda, welcome back to Oda TV, Oda The Vars So video Oda hari ni ditajar sepenuhnya oleh keropok viral Tok Mo Sekali lagi, keropok viral Tok Mo Satu-satunya keropok ikan yang paling viral sekali dalam Malaysia ni Hampu kalau tak rasa memang rogi mampu So dia awalnya masuk pagi ni, pukul 7 masak dah ni So macam besalah pagi-pagi ni kita kena buat sarapan Oda nak buat nasi goreng kampung, munah kawan aku tu nak main nyembang lagi Munah merang, takkah? Bo tak ingat, aduk pakai spek hitam sedia-sedia tu sampai malam pun pakai spek hitam tu tak kegila perangan So macam besalah, mula-mula sekarang kita kena panaskan minyak Lepas sahaja kita panaskan minyak tu, kita boleh tomes kita punya bawang putih dan juga bawang besar Hampu tau dah kemarin aku pergi market dengan bedah ni Seronoklah beli ikan murah-murah kemarin Balik pada market tu, kami singgahlah makan kat kedai kawan aku, kedai Rahmawati Rahmawati tu, dia tu orang Indun, nikah dengan orang Melayu kita ni Amboi, hai dia punya budi bahasa, bagus, muka, takde lah saya kat mana, muka Indun kan Aku kenailah mudah, cuma tak berapa rapit lah, dia satu geng dengan menertiang aku Lepas tu kita lempak pula masuk di dalam tu, kita punya sambal belacan Ha tak habis malam tak soh duk buang, sayang tak soh duk mazik Bagus orang dia apa tau, duk buat kerja ni, kalah orang Melayu kita ni Pagi-pagi ni duk menyega kuih, duk menyega nasi lemak, buka meja bagai kat tepi jalan ni Petang pukul 2 saat ni, pi menyega popin, ayam goreng kat tepi jalan tu juga Rajin lo, tak tahu nak habak lah ke ampul lagu mana Lepas tu kita lempak masuk di dalam tu, kita punya ayam So masa tengah-tengah duk makan tu, aku tanya lah dia Weh, Rahmawati, ha tak ambil pekerja ke? Penat tengok ha duk buat sorang-sorang Lepas tu kita lempak masuk di dalam tu, kita punya carrot, hak ni nak bubur boleh, tak mahu, tak apa Tapi sebab nak bagi segok ke, aku bubur pila, merah-merah sikit Dia main habak apa ke aku, hampa tahu dah Bukan kerja enggak besar ke, enggak kerja langsung sekarang ke Saya berniaga pagi petang, pagi petang, mau cari makan, satu rumah, tiga orang mau makan, tahukah Eh, mak mentua bukan buka kedai runcik ke, mak yang gendut tu Mana ada lagi ke, udah bangkuru? Oh, sabit pun, hampa tahu dah Lepas tu kita lempak pula masuk di dalam tu, kita punya telur Ada lelaki ni bangsa bewa hidup, hampa tahu dah, haram tak kelapak nak buat kerja apa? Haram jadah sungguh Duk melentang di rumah, duk berbesar teluk tu saja, duk menggedarah duit hasil bini Bak bini ni buat kerja sopada dengan orang gaji tu, penat bukan main pagi menegah, petang menegah cukup-cukup korang saja Kot lah nak main tuluk menegah ke apa? Haram dah, bangsa jantan tak tahu malu Sungguh mentang-mentang lah kawan ni orang luak, mak pak jauh Aku sakit hati duk terbakar je dengar tadi meja duk bergegang ni, tunggu hari nak balik je Lepas tu kita boleh lempak pula masuk di dalam tu, kita punya nasi Heran sungguh-sungguh aku lah, jadi jantan tu tak ada perasa malu ke bila tengok bini saja duk penat buat kerja kita tak buat apa di rumah tu Mau kalau kata aku ke, aku hambat aku maki cukup lengkap macam ganjin tu lama dah, biar padan muka hawak tak lalu Mak dia pun sakit nampak tahu dah, mak yang gendut tu siapa tak kenai mulut korang ajak juga tu Lepas tu ada masukkan dua jemput garam dan juga tiga jemput serbuk perasa Padat lah, menikah dengan Indon, nak menikah dengan Melayu siapa? Mau, kerja satu haram apa pun takde Dah menikah hang duk latu kawan tu pula, mentang-mentang lah dia orang luak korang ajak aku cukup-cukup bengang kalau bak-bak jantan lagu ni Kita ni kalau kewangan tu tak kukuh, tak cantik, kerja, sak tak kerja, kerja, sak tak kerja, tak tak kerja, tak sakit butuh nak menikah Takut jadi lagu ni lah duk latu bini saja, yang laki tu duk rumah sengap je tak nak buat apa Banyak cantik muka ha, mak iam tu pun satu bodoh, kalau aku jadi mak ni yang lama dah aku pijak tan kepala ke, mampu ibuang senang Hang menikah, ambil anak darah orang, tak kisahlah bangsa apa burma ke Nepal ke apa, kata pulang, punya pasai, mampu ibu Tapi kewajipan sebagai suami tu hang kena buat, nafkah, zahir, batin tu kena bagi, tak sodok lepas tangan Mau kalau kata kepala takdok ke, kaki takdok ke, peliak takdok ke, ha bolehlah juga kita terima otak kan, ni duk badan sehat, tembun lemak elok je Kali tengok macam rebau malas, dua kali tengok macam babi kasi ni, ha tak kerti nak pergi buat kerja lagi pas sepak Seronok tak sanggah ni punya duk latu bini tu, sopong dengan orang gaji lagi tu, hang jadi jantan buat apa, takdak gunalah Mau elok, jantan lagu tu punya gaya kan, ikat kaki tangan tu, tumbuk tendang sepak terajang apa semua, lempak masuk bilang sungai tu baru pada muka Lepas kita dah masukkan kita punya kangkong, kita tabuk pihata tu kita punya ikan bilik, lepas sahaja kita bubur ikan bilik, kita bubur dalam 4, 5, 6 canca pun tak kisah kita punya minyak bijan Sedap bahang, odoh tak pernah miss, kalau buat nasi goreng, mesti akan bubur minyak bijan sikit, aroma dia sedap, biar mat terangkat, hentau lah Odoh nak pesan lah sikit dekat hampa, nama kalau kata nak menikah, tu jadi jantan, tu tak sodok jadi jantan tak tahu malu lah Ni cari kerja bagi betul benak dulu, baru fikir pasal nak menikah, kalau tidak tosah nak menikah, tidak hendak latu bini lagu tu lah Tosah kata orang lain, langut tengok mak pak-hempah, pak hang dah buat apa hari-hari di rumah tu Lagu tu baru betul benak, rupa jantan yang ada pattern boleh menikah ni Lidak kerja apa takde, duit harap pun takde, fikir nak menikah, galak So untuk makan dengan nasi goreng, odoh nak goreng, ropok viral tok ma, sedap bahan Pasal apa odoh kata sedap pasal ropok viral tok ma ni kan, dia tak gatal lidah, kalau kata kita makan ni tak geli, rengkong apa Sesetengah ropok goreng kembang yang kita duk beli kat market ke pasar raya tu kan semua ada yang bau hapok lah bila makan rasa gatal lidah, rasa nak batuk Tu tak mention pasal bau lagi ada, hak buka plastik bau macam dengan bangkai pun ada Tapi ropok viral tok ma takde kan, memang takde pula tu yang syok tu, mereka potong nipis-nipis sesuai lah untuk budak-budak dengan orang tu, tak rupa ada gigi tu Tuan-tuan meregon tu kan, gigi tak rupa nak ada banyak tu kan, hangsua bagi makan ropok tebal tumit kaki tu, langsung sakar tu maut Tu yang best tu pasal ropok viral tok ma ni, pasal dia nipis-nipis, kita pun senang makan Pulak tu rasa dia sedap, rasa cukup-cukup lengkap, takde lah rasa masin ke, terlebih rasa pedah ke, rasa pedang ke Tu tu tu, apa tengok lah tu, campuran ikan-ikan segak dari laut China Selatan, apa tau dah Dia kala putih-putih dengan rasa yang lebih padu, lebih kau, lebih sedap, lebih rapuh, lebih rangup, semua cukup lengkap Memang ropok-ropok yang kat kedai-kedai lain tu memang tak boleh lawan, odah baktoy terang memang tak boleh lawan Antara sebab-sebabnya ropok viral tok ma ni famous terutama sekali dekat pantai timur no Pertama pasal dia pun guna ikan segak tau dah, ikan yang baru landing dah ribut laut dalam no Bukan ikan tak habis menegar balik buat ropok tu Pulak tu pengisar ni, mereka adjust sendiri tu, bagi jadi lagi haluih, memang takde kat pasaran pengisar macam tu So mana-mana orang yang buat ropok pakai pengisar besar tu, mohong, semua tebal-tebal, tak sedap Odah tau lah, odah ni hantu ropok, hantau dah ropok apa yang aku tak pernah makan, yang dah lama aku tak makan tu, tak sedap Ropok viral tok ma ni ada dua jenis tau, hak panjang-panjang ni pun sedap juga ni, makan dengan nasi cukup sedap, cukup eh lah orang kata Dah habang bagilah kat hampah, mereka ni takde simpan-simpan stok betul, nak dapat ikan ni, terus proceed buat ropok tu Hantau dah pasal apa, pasal mereka tak mahu bagi ropok tu nanti berbau sopan dengan bangkai lagi bila hampah buka plastik dia tu Orang Melayu menegar lagu ni lah, kita mahu pentingkan kualiti daripada rupa saja elok tapi hasil macam pelak Pulak tu, dekat kilang mereka, tenaga pekerja semua yang berpengalaman, bukannya hak tunggu SPM lah cik Mereka ambil pekerja ni semua yang ada pengalaman, yang memang dah pandai buat ropok ni semua Bukannya mereka ambil pekerja jenis asal buleh tu saja Odah habak toy terang lah, hak ni resepi asli tradisi tok ma, memang tak sama dengan ropok lain, sedap dia lain pada lain Selain daripada ropok tu, kalau hampah nak tahu lah, odah habak sajalah kopi mereka pun buat juga Ui, tak tahu nak habak lah lagu mana kat hampah kopi tamar keluaran tok ma ni, memang sedap yakmat ni, cukup-cukup padu, nikmat bukan main lagi Hang tak percaya, hang try rasa tengok munah sedap yakmat ni, tak tahu nak habak lagu mana, bukan macam kopi hitam hang duk buat tu Haaa, lagu mana nikmat kan, sedap bahag ni lah kopi tamar Memang rasa dia ada belain daripada kopi-kopi yang kita duk beli kat supermarket tu kan, memang belain sangat-sangat, hampah kena try Tapi haudah paling show sekali, hampah try lah beli ropok viral tok ma ni, memang sedap bahag Hang rasa tengok, tu bismillah ke dah lah tu, ish lah munah, oh spek mata tu buka lah saat aku-aku tampang, saat kita keluar dengan mata tu Sedap, amboi, tengok tu dia makan, hampah tengok lah dia makan macam mana, 2-3 kali pepak gelai tu kuih hancur Pasal ropok viral tok ma ni nipis sangat-sangat, senang kita nak makan, nak tokoh semua, berasa sedap ni, makan pula dengan sos pencicah Buat apa nak beli kat tempat lain kan, kalau tok ma sendiri pun nak ada sos pencicah dia yang memang sedap yakmat weh Amboi, sakal hang, berapa hari tak makan ni munah? Sedap kan? Ha makan, 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 memang sedap bahag, ropok dia ni, lain pada hal lain, selalu kita duduk makan kat kedai tu haram, tak sedap pun Tu nasi aku tu pakai tak makan dah lah, kerja duduk berkendaran ropok tu sahaja, tu perangai, hampah sekali lekat, pisit aku jolok dengan batang mop, hampah tau lah Haang rasa hak ni pula, hak ni cukup sedap, haang rasa tengok tu, haang rasa berasa ikan tak, berasa kan ha? Berasa puas ni ikan dia, berasa sungguh-sungguh, aku nak pergi join dekat menar tiak nanti hampah tengok, sedap yakmat tengok ni Saat ni nak balik, haang bungkui-bungkui buat balik kat lelaki, haang sikit bagi lelaki, haang rasa samaan eh Haang ada apa-apa nak cakap dah, sepatutnya orang kata, tak bayar lah, haang tak bayar cakap lah Oda memang syul kan sangat-sangat dekat hampah, pakat-pakat lah, my try ropok viral tok ma Sebab dia memang sedap, oda tak pernah tipu orang kalau kata benda sedap Agent dan stokis dia ada kat seluruh Malaysia, haang tahu tak? Jadi tak susah lah, moh kalau kata hampah nak dapatkan ropok viral tok ma ni Tuh, moh kalau kata nak bagi rabut tu Selain daripada ropok viral tok ma tu, ropok goreng kembang tu dia ada juga ropok yang dah goreng, ropok boh ladoh, hak ni pun sedap bahan Mereka ada sos pencica, susu tamar, kopi tamar, kismis hajat Budu pun mereka ada, entah tak? Budu mereka sedap yakmat Serius, oda tak pernah makan budu yang sesedap tok ma punya Kuar rojak pun ada, weh makan dengan sengkuang palik bubuk kacang sedap, o So, untuk hampah yang mana berminat untuk dapatkan rangkaian produk tok ma, boleh klik link whatsapp dekat caption